Yo 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 Welcome back to my channel Oke guys, jadi gue lagi main rolling coaster Disini kalian bisa lihat nih Gue main ski di funfair ya Nah disini sekalian nunggu si boss board Delapannya dateng Kayak board Mantap anjir Aduh, kepala kubah pusing banget Kemana karakterku Waduh, udah selesai Ya udah, kita pergi dulu ya Jadi disini tuh adalah boss level yang keempat Nah disini board event Disini kita mendapatkan boss di level rata-rata Yaitu level 80 Namanya Uzo Memimpin pasukan Defile Untuk menyerang taman bermain di funfair Untuk lokasinya kalian udah tau ya guys Funfair adalah tempat bermain Yang ada di Dragon Raja ini Bagus banget Nah disini Nanti kita akan nunggu disini Dan ini udah selesai Jadi temen-temen udah dateng Nah disini gue mau Play Duduk-duduk sambil sendirian aja ya Sambil kita ngobrol-ngobrol Santwi disini Nah disini jadi Kalian bisa lihat pemandangan sekitar Lalu kalian bisa juga ajak pacar kalian tuh Untuk naik gondola ini Waduh Amazing banget Jadi untuk grafiknya Waduh Kayak gitu guys So Kalian bakalan bisa dapetin juga S-Talent ya Jadi sistemnya di S-Talent ini Kalian bisa buka eventnya ini Dengan persyaratan Kalian di Onimos Eh Onimos Di Doom Challenge level 4 Atau untuk melawan Onimaru Nah Onimaru adalah boss level keempat Di minim level 70 Kalian bisa untuk melawan Doi Dan juga motor usahakan level A ya guys Langsung aja check idot untuk pertarungannya guys Hmm Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Oke Nah oke guys Jadi disini tuh Daerah buat Kita nyalamitin tamu Tapi juga kita Harus Nangkepin si Itu ya Onimaru ya Yaitu boss Terakhir Disini Nah kita ngelawannya Kita nyelamatin temen-temen Orang-orang pengunjung Untuk mendapatkan Ini guys Nah disini S-Talent itu Kalian bisa ngalahin Onimaru alias Boss keempat Atau kalian challenge yang Doom Yang level 4 Nah kita nyelamatin dulu disini Sampai tamu yang tersisa Yaitu adalah satu Disini Kita harus nyelamatin Salah satunya doang Nah oke Udah finish semua Langsung kita balik ke Area tempat lokasinya ya Nah ini Kita balik Kita kembali ke tengah Disini Sampai nunggu Si Onimaru nya datang Oke Nah disini Jadi Onimaru ini Kayak spider ya Besar banget Tinggi Ini sering banget Orang-orang ngerti ini Kita tinggal nyalahin Dimana Untuk mendapatkan Excellent juga ya Dan juga Jangan sampai mati Untuk skill terakhir Nah ini Banyak banget Rame banget Nah ini Disini Level-level Ting Disini Kalau kita deketin skill Dia bakal nambah Darah juga Jadi Saya udah berkeman Semoga Jangan sampai Cena item Kayak gini Sakit banget Masalah Nah itu Punya gue Nge-imun Untuk basicnya Emang Dikit ya Ini udah Darahnya udah 5 Nah disini Dapat Dulu banyak Banyak Soul Eater nya Kalau Di server Sebelah Itu Pada Senang Kalau terpisahnya Sakit Stun nya Juga Banyak Banget Nah ini Barangnya Mulai Menjadi Titeng Sudah Ini Para top Player Udah Kesini Cuma Dapetin Output Tidak Biasa Kalau Kita Ngawan Boss Kayak Gitu Nah ini Untuk Bom Terakhir Yang paling Menakutan Tetep Ihatu Untuk Bagian Disini Bener Bener Harus Style Nah Kita Stop Dulu Banyak Yang Outkan Dari Area Itu Ego Tetep Nihimun Nah Ini Darah Tinggal Dua Ini Tidak Terakhir Oke Tidak Ini Tinggal Digit Ini Aku Coba Untuk Critical Full Diamet Dan Aku Gak Suri Kurang Wow nah ini udah ngomong terakhir nice kita dapet kita dapet koinnya guys s-talent pun juga terbuka ya jadi untuk ngeclearing s-talent itu kalian harus pergi ke sini aja saranku daripada kalian main di Doom talent kayak ini yang ini yang Doom yang challenge ini yang level 4 kalau kalian solo nggak bisa ya sulitan Oke so kayak gitu kita kita pergi guys kita pergi ke area ini kalau yang item yang ini itu level 80 ya jadi kita pergi untuk call koinnya spider nah kita tinggal ikutin areanya ini deket yang pizza kemarin ya nah disini kita bisa nge-scroll untuk mendapatkan apa ini namanya kupon shadow kemarin nah ini kayaknya kita dapat lima ini karena awal udah kayak gini nih hop nah sama kan kita dapat lima item kupon nah disini kita bak bisa untuk nukerin si item ini buat apa aja nah disini kita bisa nukerin tamamu nomai lalu kita bisa nukerin exercise title devil fasting dan juga blue sky lalu kalian bisa nukerin cosplay spider juga disini ada kacamata dan juga si kacamata nya lagi kacamata nya lagi kacamata yang mana ya namanya tadi aku lupa namanya blue sky nah di blue sky ini kalian bisa ambil kacamata kita cari yang namanya blue sky nah kayak gini jadi kelihatan simpel banget ya dan keep juga di jadi kita bakalan dapetin outfit untuk wajah itu dua disini tamamu nomai dan juga blue sky lokasinya disini guys lokasinya ada di fanfare kalian bisa cek di board map nah lokasinya paling ujung diatas dekatnya ehime perfectur ya di sini kalian bisa nyelesaikan s-talent dan juga kalian bisa nyelesaikan untuk menjadikan s-talent dan juga kalian bisa untuk motor A saya usah saya rekomendasikan untuk yang ini ya guys untuk upgrade di bagian motor karena ini cepat banget untuk menjadikan level A bukan level S ya kalau kalian jadikan 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 yang lain itu sebenarnya sama aja ya cuman lebih baik sih untuk motor tetap pakai yang ini karena untuk upgrade evolusinya lebih cepat banget untuk yang jadi S ini spesial yang disini nanti nah disini gua udah di versi kamera ini guys oke jadi lu bisa cek dan si karakter gua ngeliatin gua yang disini wow mantep jiwa guys grafiknya oke so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini agar semakin terus berkembang jangan lupa bahagia dan jangan lupa untuk lupakan nanti jam 19.00 ya so thank you so much for watching my videos jangan lupa bahagia and see you next time and bye bye selamat menikmati